Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Ustaz-Ustazah Para Santri Murid Planet Nufu Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa Kita memiliki contoh terbaik pada diri Rasulullah Di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab ini ada ayat Lapat dikanalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Sungguh di dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah Ada teladan yang baik Teladan yang baik itu diantaranya apa? Mulai dari kecil sampai Nabi Muhammad meninggal dunia Itu ada sesuatu yang baik yang mestinya kita ikuti Cuma sayang umat Islam seringkali tidak mengikuti Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah mulai dari kecil Apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Dari kecil, paling terkenal di dalam sejarah Rasulullah Rasulullah pada saat usia di bawah dua tahun Sudah ngapain? Sudah menggembala domba Jadi Nabi Muhammad pada usia yang masih sangat belia sudah menggembala domba Sudah menggembala kambing Nabi Muhammad itu Sampai usia empat tahun Bahkan di dalam buku Martin Links Muhammad putusan Allah Diceritakan disitu bahwa Nabi Muhammad pada usia empat tahun sudah bisa menundukkan kontak Kalau disini berarti sudah menundukkan sapi atau kerbau Mungkin bisa lebih sulit lagi itu Tetapi pada usia empat tahun Nabi Muhammad sudah bisa menundukkan hewan besar Hewan besar yang pada saat itu fungsinya adalah kendaraan Seperti mobil Berarti Nabi Muhammad sudah memiliki keterampilan yang luar biasa hebat Karena pada usia empat tahun sudah bisa menundukkan kontak Ini kemampuan yang luar biasa Pada saat itu mungkin tidak ada anak kecil Pada usia empat tahun sudah bisa menundukkan kontak Kemudian pada usia delapan sampai dua belas tahun Nabi Muhammad sudah berdagang ke luar negeri Karena sudah magang Sudah ikut pamannya Nabi Muhammad sudah diajak untuk pergi ke luar negeri Pada usia delapan sampai dua belas tahun Itu berarti usia SD masuk SMP Nabi Muhammad sudah berdagang ke luar negeri Kemudian pada usia dua puluhan tahun Nabi Muhammad sudah menjadi CEO CEO itu sudah menjadi direktur utama Karena sudah sering membawa Arta kekayaan orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk diperjual belikan Kemudian Menjelang usia 25 tahun Mendapatkan kepercayaan dari Ibu Khadijah Uangnya banyak diberikan kepada Nabi Muhammad Dan saya duga kuat bahwa Ibu Khadijah menyerahkan uangnya ini Dalam rangka untuk mengetes Nabi Muhammad Ini calon Nabi beneran atau tidak Kalau calon Nabi uangnya akan selamat Tetapi kalau bukan calon Nabi uangnya akan hilang Karena akan dimakan oleh Nabi Muhammad Tetapi ternyata tidak Ternyata uangnya selamat bahkan kembali dengan keuntungan yang luar biasa besar Maka Ibu Khadijah kemudian tertarik untuk menikah dengan Nabi Muhammad Ini berarti CEO Direktur utama Menikah dengan komisaris utama Jadi kalau orang kaya menikah dengan orang kaya raya Ya sudah jadinya klop Tidak mungkin orang kaya raya Mau menikah dengan orang miskin Iya kan Jadi kalau kalian ditanya Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin Orang kaya karena tidak mungkin Orang kaya mau menikah sama orang miskin Itu rumusnya sederhana Jangan kalian jawab Ya mungkin saja Gitu Ya Ini adalah ungkapan Kira-kira tidak ada orang kaya raya Yang mau menikah dengan orang miskin Maka kalau kalian nanti tidak jadi orang kaya ya Nanti akan dapat orang Orang miskin lagi gitu Orang miskin ya dapatnya orang miskin Orang kaya dapatnya orang kaya gitu Ya Ini kalian perhatikan dengan baik Karena itu Ini saya akan betul-betul Menekankan kepada kalian Mengajak secara langsung Untuk memulai agar kalian menjadi orang-orang yang seperti Nabi Muhammad tadi Memulai usaha sejak kecil Kemudian terus meningkatkannya Sampai kemudian nanti menjadi orang kaya Karena kalau kalian tidak menjadi orang kaya Maka nanti kalian akan bikin masalah baru Masalahnya apa? Masalahnya kalian ini adalah santri Nanti kalian pasti akan menjadi ustadz Menjadi guru insyaallah Akan mengajarkan agama Tetapi kalau kalian tidak punya uang Kalau kalian nanti mengajarkan agama Kalian akan berharap dikasih uang Padahal Nabi Muhammad tadi tidak begitu Nabi Muhammad kecil Sudah bisa berwira usaha Sudah menghasilkan uang Kemudian pada saat menjelang menikah Dia betul-betul sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri Bahkan menjadi orang kaya Dan kemudian membuat Ibu Khadijah tertarik untuk menikah dengannya Kemudian pada usia 40 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul itu berarti harus menyampaikan ajarannya Nabi Muhammad tidak pernah minta bayaran Dan itu adalah kriteria Orang yang boleh diikuti Kriterianya ada dua Seperti di dalam surat yasin Ittabi'um malayas alukum ajrawahum muhtadun Ittabi'um kalian ikutilah Man ik orang yang layas alukum Layas alukum tidak meminta sopok dia Dia mana tadi Kum kepada kalian Tidak meminta ik ajrawah Upah bayaran Wahum sedangkan mereka Mereka itu maksudnya Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Jadi syaratnya ada dua Orang yang boleh kita ikuti Adalah orang yang satu Dia mendapatkan petunjuk Yang kedua tidak meminta bayaran Walaupun kalian ini Disini sudah belajar Disini sudah ngaji Sudah mendapatkan sesuatu yang benar Yang nanti bisa kalian sampaikan pada banyak orang Tetapi kalau kalian minta bayaran Maka kalian tidak punya hak untuk diikuti Orang yang minta bayaran itu Tidak boleh diikuti Karena itu agar kalian punya dua-duanya Kalian mendapatkan petunjuk Petunjuknya ada dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Maka dua-duanya harus kalian kuasai Kalian mesti hafal Al-Quran Ya mengerti Apa yang dikandung di dalam Al-Quran Kemudian kalian harus Ngerti hadis Nabi Muhammad Kalian harus memahami Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Nah kemudian kalian menyampaikannya Tanpa minta bayaran tadi Kenapa kalian tidak minta bayaran? Karena sudah punya uang sendiri Seperti apa yang nasi itu? Di sini Datang ke sini Seminggu Dulu dua kali Nah sekarang agak berkurang nih Seminggu ini Satu kali datang ke sini Tidak pernah minta duit pada kalian Yang saya pakai adalah uang saya sendiri Itu kenapa? Karena mencontoh Rasulullah Sebisa mungkin mencontoh Rasulullah Berusaha Agar saya memenuhi dua kualifikasi Yang dipersyaratkan oleh Al-Quran tadi Mendapatkan petunjuk Kemudian menyampaikannya Dengan tanpa minta bayaran Ingat-ingat ya Sekali lagi Kalian ini Tidak bisa itu Banyak belajar agama saja Tetapi juga harus Memiliki Uang untuk berjuang Jadi uangnya Tidak cukup Kalau cuma sedikit Uangnya harus banyak Karena perjuangan Perjuangan butuh Dana besar Paham ya Nah pastikan lagi ini Tasrif-tasrif Nanti saya cek lagi Kelompok-kelompok kemarin itu Kemarin baru Dua Saya tunggu lagi nanti disitu Langsung ya Cukup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih